Nomor 9 Seorang pengusaha memiliki modal sebesar 420 juta Nah ini saya ambil 420 nya saja ya Jutanya nanti dalam catatan aja ini kita bekerja dalam juta Dan membaginya dalam 3 bentuk investasi Yaitu tabungan saya simpulkan T Dengan suku bunga tabungan ada 5% Depos itu berjangka Saya simpulkan D Dengan suku bunga 7% Dan surat obligasi Ini saya simpulkan B gitu saja ya Kalau saya simpulkan O nanti dikirangkan 0 Dengan pembayaran dengan bunganya ini adalah 9% Ada pun total pendapatan tahunan dari ketiga investasi adalah 26 Ini saya bekerja dalam juta Saya ambil angkanya saja Angka depannya saja ya Dan pendapatan dari investasi tabungan kurang 2 juta Dari total pendapatan 2 investasi lainnya Tentukan modal untuk tiap investasi Yang jelas Nilai 420 juta ini Akan dibagi menjadi 3 Yaitu dalam bentuk tabungan Kemudian tambah deposito Tambah obligasi Kita simpulkan B disini Adalah 420 Ya 420 juta Ini adalah persamaan pertama Ya Persamaan pertama Kita akan cari persamaan kedua Persamaan kedua Disini kita dapat 5% dari tabungan Ya Jadi pendapatan yang berapa tadi 26 juta ini Didapatkan dari 5 persatus kali tabungan Tambah 7 persatus kali deposito Tambah 9 persatus kali obligasi Ini dapat 26 juta Ya Semua kita kalikan 100 Maka 5T tambah 7B Tambah 9B Sama dengan 2600 Ya 2600 Oke Sekarang Ini adalah persamaan kedua Kita akan cari persamaan ketiga Nah Pendapatan investasi tabungan Yaitu 5 persatus kali tabungan Ya Kali tabungan Ini sama dengan Pendapatan investasi tabungan Kurang 2 juta Dari total pendapatan Dua investasi lainnya Ya Sama dengan 7 persatus Deposito Tambah 9 persatus Obligasi Ya Disini minus 2 Semua kita kalikan 100 Kita pindah ruas ke kiri sekalian 5T Min 7B Min 9B Ya Ini sama dengan 200 Minus ya Minus 200 Ini adalah persamaan Ketiga Nah Sekarang kita akan eliminasi Ya Untuk mencari persamaan ke 4 Ya Persamaan ke 4 Kita eliminasi 1 dan 3 1 kita eliminasi Dengan 3 Ya 3 ini adalah Atau 1 dengan 2 dulu ya 1 dengan 2 Untuk persamaan ke 4 nya 1 dengan 2 1 dengan 3 Nanti persamaan ke 5 Gitu ya 1 dengan 2 Ini dengan ini Kita akan eliminasi T nya Ya Jadi Disini persamaan 2 Kita tulis dulu Kita punya 5T Tambah 7B Tambah 9B Sama dengan 2 600 Ya Kita ini semua Kita kalikan 5 5T Tambah 5D Tambah 5B Sama dengan 420 Kalikan 5 Itu 2.100 Ya Ini kita kurangkan Ini Habis Ini tinggal 2D Tambah 4B Sama dengan 500 Ya 500 Atau kita bagi 2 semuanya D Tambah 2B Ya Ini 250 Ya Ini adalah Persamaan ke 4 Sekarang kita cari Persamaan ke 5 Dengan 1 dengan 3 Kita eliminasi Kita hilangkan T nya Ini kan sudah Hilangkan T nya Ini juga akan kita Hilangkan T nya Maka kita akan Tuliskan 5T Tambah 5D Tambah 5B Adalah 2.100 Ya Kemudian ini Kita kalikan 5 Semuanya Ini 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 apa Adanya 5T Min 7D Min 9B Ini adalah Minus 200 Nah Seperti ini ya Ini kita kurangkan Biar Biar hilang Biar hilang Ini 5 Dikurangi 7 5 dikurangi Min 7 Ini adalah 12 Ya 12D 5 dikurangi Min 9 Ini adalah 14 Ya 14B Ini ditambahkan 2300 2300 Semua kita Bagi 2 Enak 6D Tambah 7B Ini sama Dengan 1150 Oke Sekarang Ya Kita akan Eliminasikan Ini adalah Percamaan 5 Kita eliminasikan Percamaan 4 dan 5 4 dan 5 Kita akan Tuliskan Ini dulu Ya 6D 7B Ini dulu aja 6D Tambah 7B Sama Dengan 1150 Terus Kemudian D Tambah 2B Oh Ini dikalikan dulu ya Sekalikan ini Jadikan 6D 6D Dikalikan 3 Berarti Ya 6D Tambah 6D Tambah Ini Tadi Yang mana Ini tadi Dengan ini 10500 Ini yang 4 Ya Yang 4 Ini berarti Saya kalikan 6 Berarti mana Ini saya kalikan 6 Ini saya kalikan 6 jadi 12 12 ya 12D Ya Sama dengan 250 Ini kalikan 6 Juga 1500 Oh Kita kurangkan Ya Kebalik seharusnya ini ya Jadi harusnya minus 7 kurangi 12 Adalah Min 5 Min 5 D Ini adalah Min 350 Ya Maka D Akan didapatkan Adalah 70 Ya 350 Bagi 5 Ya 70 Oke Ini dalam Juta ya Jadi Langsung saja Saya tambahkan Nanti saja ya Terakhir ya Ini intinya D dapat 70 dulu Terus Kemudian Kita cari yang lain Ya D sudah ketemu Kita akan Cari Yang T U Ini bukan Ini B D nya yang hilang Hampir saja salah Nah Ini adalah B Ya B nya 70 Ya Ini D nya kan Sudah hilang ya Cara-cara Kurang jelas Maksinya ini tadi Oke B nya sudah ketemu Kita cari D D Sama dengan 250 Ya Kita kembangkan ini ya Dikurangi 2B Berarti 2B Dikali 70 Berarti Langsung saja 140 140 140 Ini dikembangkan Dari sini Ya Biar Enak Saya kasih panah Oke Ini Akan sama dengan D nya adalah 110 Ya Juta Ini dalam Juta Oke Ini dalam Juta Kemudian T T Ini adalah 420 Dikurangi 70 Dikurangi 100 Ini saya kembangkan Dari persamaan 1 Dari persamaan 1 Ya Ini saya pindah Ruas ke sana Semua Ya Ini akan Dapat 240 Jadi kesimpulannya Nilai investasi Ini untuk Tabungan Adalah 240 Juta Untuk Deposito Adalah 110 Juta Dan Untuk Obligasi Adalah 70 Juta Nah Ini Bahasa Nomor 9 Terima kasih Terima kasih telah menonton!